Halo Daunetizen, gue Christo Chandra, fotografi instructor dari Daunet Media, dan di Daunet Photography kali ini, gue mau bahas gimana caranya foto produk pakai flash, supaya bisa hasilin foto kayak gini. Penasaran? Mari kita bedah. Pertanyaan pertama, emang kenapa sih harus foto pakai flash? Emang nggak bisa ya foto pakai lampu kontinus aja gitu? Jawabannya bisa, tapi jadi nggak maksimal hasilnya. Flash atau strobe itu menawarkan output lighting yang powerful, tapi cuma sebentar. Dan harganya pun jauh lebih terjangkau daripada lampu kontinus dengan output power yang sama. Tapi bukan flash yang ini ya. Supaya kalian bisa dapetin image quality terbaik, dan kontrol cahaya yang paling fleksibel, nggak diganggu oleh lampu-lampu ambience dari ruangan, ataupun perubahan dari cahaya matahari. Kalian butuh lighting dengan output power yang gede. Kalau misalnya kalian pakai lampu kontinus kayak yang gue pakai kali ini buat main light, itu secara fotografi output powernya nggak cukup gede. Terus kalau misalnya kalian pakai lampu yang output powernya gede, kayak misalnya Ari M18, itu harganya akan jadi mahal banget. Buat ceritaan, flash yang kali ini gue pakai adalah TT600, dan ini adalah flash yang tergolong cukup murah. Kalau misalnya kalian belum punya, kalian bisa beli flash ini. Beli ini banyak! Jadi buat dapetin foto dengan noise yang paling rendah, kontrol lampu yang paling fleksibel, itu membuat para profesional fotografer lebih memilih flash atau strobe, daripada penggunaan lampu kontinus untuk fotografi. Teknik yang gue pakai di sini, itu namanya adalah off-camera flash, atau kalau di Indonesia lebih populer dengan sebutan strobees, dan kalau kalian menggunakan teknik ini, kalian itu menggunakan flashnya nggak langsung ditancep di kameranya. Jadi kalian butuh alat yang namanya trigger. Dan di sini gue pakai trigger yang namanya Godox X Pro. Kalian juga bisa menggunakan trigger-trigger lain, tapi pastikan trigger dengan flash kalian, itu bisa komunikasi dengan baik dan tanpa terputus. Normally ada beberapa hal yang kalian wajib tahu, sebelum kalian mulai foto produk menggunakan flash. Nomor satu, selalu gunakan prinsip kill the ambience untuk foto produk menggunakan flash. Kill the ambience itu adalah teknik foto, di mana seluruh exposure dalam foto hanya dikontrol oleh cahaya tambahan. Dalam hal ini adalah flash. Jadi pastikan setting exposure yang kalian gunakan tidak mengekspos cahaya dari lampu ambience secara signifikan. Dua, kalian udah harus paham setting exposure di kamera kalian. Setting exposure ini adalah hal yang basic banget, cukup dasar dan sangat mudah dipelajari. Dan pastikan kalian punya basic yang firm terhadap setting exposure ini sebelum kita foto menggunakan flash. Ketiga, tahu cara setting flash power. Jadi pengaturan intensity dari flash itu gak pake pengaturan persentase kayak yang biasanya kita temuin di lampu-lampu kontinus. Output power yang paling gede di flash itu adalah 1, atau 1 per 1. Lalu kalau turun 1 stop, jadi 1 per 2, turun 1 stop lagi ke 1 per 4, dan begitu seterusnya. Di godok seti 600, power paling rendahnya ada di 1 per 128. Dan ini akan bervariasi antara seri flash tertentu dengan flash lainnya. Cara setting power output flash itu juga tergantung dari sistem yang kalian pake. Di godok X Pro yang gue pake sekarang ini, dia bisa kontrol output flashnya langsung dari triggernya. Jadi gak perlu bolak-balik setting power dari flash, dan ini akan meringkas waktu kalian dalam memotret. Beberapa seri trigger yang dikategorikan sebagai dump trigger, itu gak bisa setting output dari flashnya di triggernya. Jadi kalian cuma bisa firing pake trigger itu. Keempat, wajib paham yang namanya quality of light, atau kualitas dari cahaya. Kualitas cahaya yang gue maksud di sini, itu adalah seberapa soft atau seberapa hard cahaya yang kita gunakan dalam sebuah simpel. Simpelnya, semakin besar sumber cahaya yang kita gunakan, semakin gradual transisi, atau roll off dari highlight dan shadow-nya. Dan cahaya seperti ini yang kita sebut dengan soft light. Sedangkan kalau sumber cahayanya itu relatif kecil, tidak dimodified, maka kalian akan mendapatkan kualitas cahaya yang disebut hard light, dimana shadow-nya itu pekat dan gak ada transisinya sama sekali. Buat foto produk, biasanya fotografer akan suka main-main dengan lighting. Either pake soft light, hard light, atau bahkan gabungan dari keduanya. Dan supaya bisa dapetin sumber cahaya yang relatif gede, dari ujung flash yang cuma sekecil ini, kalian butuh alat tambahan yang namanya adalah modifier. Modifier yang kalian gunakan itu sebenernya gak cuma softbox. Ada banyak banget. Kalian bisa pake payung putih, terus kemudian bisa pake beauty disk, standar reflektor, dan masih banyak lagi. Tapi yang paling simple, kalian bisa pake softbox. Jadi dengan menggunakan softbox, ukuran sumber cahayanya itu bukan lagi ujung flash ini, melainkan ujung dari softbox-nya, atau seberapa besar diameter, atau dimensi softbox-nya. Tiap modifier itu datang dengan berbagai ukuran, dan punya karakteristik cahaya yang berbeda-beda antar setiap modifier. Dimana hal ini itu bisa jadi kalian ulik, dan kalian bisa dapetin signature light khasnya kalian. By the way, sebenernya kualitas cahaya itu juga bukan cuma ngomongin soft light dan hard light doang. Ada beberapa hal lain, dan kita akan bahas di video berikutnya, supaya lebih indek. Lanjut ke sesi motret. Foto sesi kali ini adalah konseptual produk fotografi, foto skincare yang ingredient utamanya adalah rose atau mawar. Makanya kita akan pake bunga mawar juga, meskipun gak asli, dan kita styling jadi background fotonya. Buat kamera, disini gue pake Sony A7C2, dengan lensa Sony 70-200mm f2.8 G Master. Gue pilih lensa ini, supaya bisa dapetin efek kompresi background dari lensa tele. Karena satu dan lain hal, gue gak bisa pake Godox DT600, tapi tenang, kita punya flash dengan output power yang serupa, yaitu Godox V860, yang diduetin dengan trigger Godox X Pro. Softbox yang gue pake, adalah bentuknya Octabox, dengan ukuran diameter 90cm. Softbox ini gue letakkan di sisi kiri, dan gue tembak bare flash di sisi kanan, plus kasih fill pake stereo foam, buat memperjelas tulisan di produknya. Jadi kalau motoproduk, yang harus kita lakuin pertama, itu adalah nata komposisinya dulu, setelah komposisinya dapet, udah enak, baru kita kerjain lightingnya layer by layer. Untuk settingan kamera, focal lengthnya di 174mm, di f4.5, ISO 100, dan speednya adalah 1x160. Flash power softboxnya 1x16, dan bare flashnya adalah 1x64. Kalian bisa liat sendiri, hasil SOOC-nya udah seru kayak gini. Dan kita polis sedikit via editing, jadi kayak gini. Sekian dari gue, Christo Chandra. Semoga videonya bermanfaat, dan kalian juga bisa ulik hal-hal yang udah kita bahas di sini. Thank you for watching, and always, out of the box. Terima kasih telah-hal yang udah kita bahas di sini.